Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati ya Nah untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba memberikan tips nih untuk teman-teman ya Yang merpatinya sedang mengalami penurunan tenaga Nah untuk hal ini memang banyak dialami oleh para pengopi merpati Termasuk saya sendiri ketika saya melatih merpati pasti performanya ketika merpati kelelahan akan menurun ya Nah bagaimana sih cara memulihkan tenaga merpati agar tenaga merpati itu kembali pulih seperti sebelumnya Oke jadi untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya Biar teman-teman gak salah pakam apa yang saya jelaskan pada video kali ini Dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman itu gak ketinggalan Jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Nah langsung saja ke tipsnya yang pertama yaitu membandingkan dan menjemur burung merpati Nah cara memulihkan tenaga merpati yang pertama adalah membandingkan dan menjemur merpati setiap pagi Nah teman-teman bisa membandingkannya pada jam 8 sampai dengan jam 9 pagi dan setelah itu dijemur selama kurang lebih 2 jam ya Nah hal ini bertujuan untuk memulihkan tenaga merpati yang hilang sebelumnya Karena sinar matahari pada waktu pagi hari itu sangat bagus banget buat tubuh merpati Apalagi vitamin D yang terkandung pada sinar matahari itu bisa memperkuat tulang dan menjadikan tulang merpati itu lebih kuat dan lebih prima kembali Nah penjemuran ini bisa membuat burung merpati terhindar dari serangan berbagai penyakit Dan menghilangkan bakteri serta kuman yang menempel di bulu-bulu merpati teman-teman Makanya saya sarankan disini yang pertama yaitu membandingkan burung merpati dan menjemurnya pada pagi hari Nah selanjutnya yang kedua yaitu memberikan makanan yang berkisi Nah cara memulihkan tenaga merpati berikutnya adalah memberikan makanan berkisi secara rutin Nah teman-teman bisa memilih makanan yang bisa menambah nutrisinya Seperti makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan serat Nah ada pun beberapa rekomendasi makanan berkisi untuk burung merpati adalah jagung, kacang hijau, beras merah, dan yang lainnya Nah nomor tiga yaitu melepas merpati Nah cara memulihkan tenaga merpati selanjutnya adalah melepas atau mengembar burung merpati Nah cara ini bisa membantu mengatasi saat burung merpati itu malas terbang dan tenaganya itu menurun Nah burung merpati bisa dilepas di pagi hari lalu diberikan nutrisi di sore hari untuk mengembalikan energinya Nah pengurungan yang lama di dalam kandang juga mengakibatkan kondisi atau stamina burung merpati itu semakin menurun ya Maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman yang merpatinya sering dikurung di dalam kandang Nah cobalah dilepas atau diumbar sesekali baik pada waktu pagi hari maupun sore hari Ini bisa membantu memulihkan tenaga pada burung merpati Nah hal ini juga saya sering lakukan kepada merpati saya sendiri Ketika merpati saya kondisinya itu kurang fit ataupun lagi menurun kondisi stamina nya Nah selanjutnya nomor empat yaitu memberikan jamu herbal Nah cara memulihkan tenaga merpati lainnya adalah dengan memberikan jamu herbal Nah jamu bisa dibuat dari gula merah, asam jawa, atau minyak ikan Tapi yang sering saya gunakan disini yaitu antara gula merah dan minyak ikan Nah gula merah bermanfaat untuk membantu memulihkan tenaga burung merpati Di sisi lain minyak ikan kaya akan kandungan vitamin A dan D yang baik untuk menambah energi Dan memelihara kesehatan serta membuat bulunya itu lebih sehat Nah nomor lima yaitu memberikan kacang tanah Nah cara memulihkan tenaga merpati yang terakhir adalah dengan memberikan kacang tanah sebagai tambahan makanannya Nah kacang tanah mengandung lemak yang lebih banyak daripada kacang hijau, jagung, maupun beras merah Dan selain itu kacang tanah juga mengandung sejumlah vitamin yang baik untuk memulihkan tenaga merpati Nah burung merpati cukup diberikan 2-3 putir untuk setiap 1 ekor burung merpati Nah ini sangat bagus banget untuk burung merpati, terutama merpati yang lagi kiring Nah biasanya kalau merpati saya yang lagi kiring, kalau malam hari saya berikan 3-4 putir ya untuk burung merpati ya Nah ini tergantung kondisi burung merpati juga Kalau burung merpati itu kondisinya lemboloknya itu kosong banget Biasanya kalau merpati yang lagi kiring itu napsu, makanya itu berkurang teman-teman Maka dari itu saya gunakan kacang tanah untuk pengganti lemak yang hilang setelah proses latihan ya yang sangat menguras tenaga Nah itulah beberapa yang saya lakukan untuk memulihkan tenaga merpati Mungkin masih banyak cara yang lainnya, jadi ini adalah cara saya sendiri Semoga berumahat dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini saya mohon maaf Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan dulu ya tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan Jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Dan saya akhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!